Sejumlah TKI memanfaatkan taman di Hongkong untuk berdagang. Namun pemerintah setempat menilai aktivitas ini ilegal karena mengganggu kenyamanan. Tiap minggu pagi, kawasan Victoria Park Hongkong berubah serupa pasar kaget. Tenaga kerja asal Indonesia datang dari berbagai distrik di Hongkong untuk bertemu, bertukar informasi, sekaligus berjualan. Buku, jasa foto, hingga pulsa telepon dan makanan khas Indonesia, semua tersedia di sini. Salah satu dagangan yang banyak diburu adalah bakso di lapak milik Pujiastuti, TKI yang sudah lebih dari 10 tahun mengadu nasib di Hongkong. Tiap mangkok bakso dibanderol 30 dolar Hongkong dan tiap minggu bakso mereka selalu laris manis. Setelah seharian berjualan, Pujiastuti dapat mengumpulkan antara 2 hingga 3 ribu dolar Hongkong, atau setara 3 hingga 4 setengah juta rupiah. Meski mendatangkan untung, aktivitas perdagangan ini bukannya tanpa resiko. Undang-undang pemerintah Hongkong melarang pekerja migran untuk melakukan usaha lain di luar status sebagai pekerja rumah tangga. Tiap saat, Pujiastuti dan teman-temannya harus siap dengan kehadiran petugas imigrasi Hongkong atau yang mereka sebut Pak D. Petugas imigrasi kerap menginspeksi Victoria Park untuk mencari bukti transaksi keuangan. Ya kalau ada Pak D lewat itu ya jaga-jaga ya. Itu nanti kalau ada Pak D lewat ditutup gitu. Kalau pas Pak D gak ada ya jualan lagi. Ya namanya nyurik-nyurik ya anak TKW. Ya cari tambahan pintar-pintaran aja deh. Meski beresiko, para TKI tak jeri. Mereka tetap berjualan demi uang tambahan untuk dikirim ke kampung halaman. Seperti Sumarti yang rutin menjual buah keterampilan tangannya. Sebagian omset disumbangkan ke beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Tibor. Sebenarnya hari istirahat. Tapi ya paling buat duduk-duduk di sini kadang kumpul-kumpul teman rame-rame. Dulu sih kadang dikasih ke dompet dua pas sedikit-sedikit gitu. Terus gak semuanya kan kita juga perlu modalnya buat bikin gitu. Terus sekarang saya pikir di tempat ketangga sendiri juga ada yang susahan jadi bantu sedikit-sedikit. Warga Hongkong menilai kehadiran pasar kaget di Victoria Park perlu disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Karena sudah mengurangi kenyamanan publik. Sebenarnya saya tidak sangat jelas tentang peraturan yang di belakang. Tapi kalau dikirim ke dalam peraturan, saya akan mengurangi. Tapi saya tidak percaya, saya tidak percaya itu adalah tempat yang terbaik. Jadi perusahaan di sini harus dikirim ke dalam peraturan yang dikirim ke dalam peraturan yang dikirim. Konsulat Jenderal Republik Indonesia sendiri meminta para pekerja untuk menaati peraturan pemerintah Hongkong. Saya harus bilang tidak ya, perjualan di taman-taman, di pabrik fasilitis di Hongkong itu tidak diperbolehkan. Kita juga mengibau sekali lagi ke teman-teman, BSI dan BMI yang ada di Hongkong supaya terus berupaya untuk menentati peraturan yang berlaku di Hongkong. Kehadiran TKI di Victoria Park menjadi fenomena tersendiri yang bukan hanya terkait masalah ekonomi. Aktivitas mingguan ini menunjukkan besarnya komunitas tenaga kerja Indonesia di Hongkong. Komunitas yang berperan penting bagi perputaran devisa Indonesia. Fotodia, Aulia Rahmat, melaporkan untuk NET.